Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Deom Cekidot Dan di video kali ini saya akan berbagi info atau tutorial bagaimana cara saya memproses sebuah foto wedding agar terlihat bagus Atau bisa disebut juga dengan post processing Nah kenapa post processing? Karena di video kali ini saya akan memproses sebuah foto hanya melakukan cropping atau merubah tone pada warna sebuah foto Dan tidak mengedit Artinya mengedit disini adalah menggabungkan sebuah foto dengan foto lain Atau mengganti background dengan cara-cara yang ekstrim Bisa dikatakan ekstrim karena satu foto itu bisa dirubah-rubah menjadi foto yang berbeda Itu untuk editing Dan disini saya hanya melakukan post processing pada sebuah foto wedding Oke Jadi bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Karena di setiap minggunya saya akan membagikan sebuah informasi yang sangat bermanfaat tentunya Oke Mari kita ke tahap post processing Nah Disini saya menggunakan photoshop cs6 Dan biasanya sebelum saya mengedit Memproses sebuah foto Yaitu saya mengaktifkan dulu fitur dari kamera raw Bisa kalian aktifkan dulu kamera raw nya Di menu edit lalu ke prevents lalu ke kamera raw Dan pastikan disini menu cheep bag dan tip holding Pastikan di jeepeng nya Otomatis open semua foto jeepeng Di automatis open all support for jeepeng Lalu kita klik ok Nah disini saya akan mencoba memproses sebuah foto Nah ini dia tampilan dari kamera raw yang sudah kita aktifkan tadi Dan si kamera raw ini secara otomatis akan Menyimpan pengaturan yang sudah kita buat sebelumnya Ya contohnya seperti ini Disini saya sudah mengedit Memproses foto ini Dengan pengaturan yang seperti ini kiranya Dan untuk warnanya sendiri Saya tidak Macem-macemnya Untuk pengeditan tunggu warna Saya hanya menggunakan di basic Pada foto raw dan Grayscale HSL atau grayscale Pada foto raw Di grayscale ini ada Ho, surat, surat Saturasi dan Domains Oke Dan Bagi kalian yang belum Mempunyai Kamera Raw ini Silahkan kalian upgrade lagi Photoshop nya ke CS6 Biar ada kamera raw nya seperti ini Oke dan menurut saya Untuk Ton warnanya sendiri Selera masing-masingnya Ini adalah Selera saya seperti ini Karena di Sebuah pelaminannya Ingin menampilkan yang Real Natural Benar-benar ini loh Warna dari pelaminannya Seperti ini Jadi saya Menggunakan tone warna Yang seperti ini Kalau sudah Kita lanjut ke Open image Oke dan untuk Post processing ini sendiri Saya hanya Mengubah tone warna Dari Kamera raw tadi Dan Cropping saja Lalu Koreksi lagi Apakah ada warna yang Kurang Atau Cahaya yang Over Jadi Kita bisa koreksi disini Oke jadi Kita crop dulu Oke kira-kira seperti ini Agar tidak terlihat Miring Sudah kita crop Dikoreksi lagi Apakah ada Cahaya yang Over Dan disini terlihat Bahwa Si pengantin Perempuan itu Terkena cahaya yang Over sekali Jadi Kita redupkan sedikit Untuk Menyamakan Cahayanya Seperti Si pengantin Laki-laki Disini saya Menggunakan Tools Ini ya Untuk Cutting Jadi Kita lanjut Ke Fitter Lalu Pilih Radiusnya 100 Lalu Kita Tekan Ctrl M Oke Kita Redupkan Sedikit Sedikit Saja Oke Saya kira Ini cukup Oke Lalu Untuk Selanjutnya Kita Koreksi Lagi Bawa Disini Ketajamannya Masih Kurang Karena Disini Saya Menggunakan Lensa Fix Dari Yongnu Yang Murahnya Kebangetan Jadi Ya Wajar Saja Kalau Hasil-hasil Fotonya Kurang Fokus Jadi Kita Fokuskan Dulu Dipertajam Lagi Bukan Fokus Untuk Melihat Hasilnya Kita Duplikasi Dulu Dengan Menekan Ctrl C Jadi Yang Layer Satu Ini Kita Filter Lalu Kita Pergi Ke Serpent Unsubmar Oke Untuk Pengaturannya Saya Menggunakan Ammon 25% Dengan Radius 2,5 Pixel Dan Disininya No level Oke Dan Kita Akan Lihat Perbedaannya Ketika Sudah Dipertajam Lagi Ini Yang Sudah Di Kita Pertajam Tadi Dan Ini Yang Belum Oke Sedikit Terlihat Bahwa Ada Perbandingan Atau Ada Perbedaan Dari Yang Sudah Di Pertajam Dan Ini Yang Belum Oke Mungkin Untuk Post Processing Saya Seperti Ini Untuk Sebuah Acara Wedding Untuk Foto Pelaminan Ya Hanya Seperti Ini Saya Merubah Tune Warna Cropping Dan Koreksi Lagi Cahaya Cahaya Yang Kiranya Over Kita Redukkan Lagi Dan Yang Kiranya Fotonya Kurang Tajam Saya Tajamkan Lagi Dengan Filter Tadi Oke Ini Adalah Untuk Sebuah Foto Wedding Untuk Pose Di Pelaminan Berbeda Lagi Ketika Kita Memproses Sebuah Foto Close Up Oke Untuk Foto Close Up Kita Buka Dulu Karena Untuk Foto Close Up Itu Untuk Mata Buna Per Tidak Ketika Tidak Ketika De Tidak ? Tidak Tidak hai 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 Oke dan saya kira cukup untuk penghalusan make up si pengantin ini